Halo everyone, oke disini aku bakal share sama teman-teman gimana caranya bermain e-football 2023 atau bermain pes lah intinya ya, bermain bola gitu loh. Jadi disini kita udah ada di mode training atau mode latihan. Yang pertama bakal aku share itu bagaimana caranya berlari ya. Itu gampang aja karena disini juga aku udah tambahkan visual joystick jadi teman-teman bisa lihat nih bagaimana cara memainkannya gitu loh. Disini aku harap teman-teman bisa mudah memahaminya ya. Dan aku juga bakal bikin semudah mungkin atau sesimpel mungkin ya. Oke disini udah ada sama Finga yang pertama aku bakal share itu bagaimana cara berlari. Oke cara berlari itu gampang aja tinggal tekan tombol R1 ya R1 kemudian arahkan aja L3 nya. Nah kedepan kayak gini. Ini bagaimana caranya berlari. Oke kita coba balik lagi. Kayak gitu ya. Basic banget tapi ya emang easy kayak gitu ya. Itu bagaimana cara berlari ya dengan cara menekan tombol R1 dan juga arah ya kayak gini. Nah kayak belajar lari gitu kayak bayi ya. Belajar lari. Bayi belajar jalan co. Oke itu untuk bagaimana cara berlari teman-teman ya dengan cara menekan tombol R1 dan juga arah. Oke yang kedua itu aku bakal share gimana caranya mengumpan bola dengan cara yang standar ya. Caranya simpel aja tinggal pijit tombol X, X, X lagi, X lagi, X lagi, X lagi, X lagi. Oke itu caranya mengumpan dengan eh dengan menekan tombol X ya. Gampang aja. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa sembahyang mengumpan nih. Takutnya misal ada musuh depan kita misalnya. Ya gampang aja tinggal diarahkan aja mbak. Baik itu ke kiri kita ataupun nah ke kiri ataupun ke kanan kita. Nah kayak gitu ya. Tinggal arahkan aja kepada teammate atau teman-teman kita yang bakal kita kasih bolanya kayak gini misalnya. Nah misalnya aku mau. Nah umpan kesitu. Aku mau ngumpan kesana misalnya ke Mbappe misalnya. Mana Mbappe? Nah sini. Hei kamu sini Mbappe. Nah kayak gitu ya. Tinggal arahkan aja bolanya kepada orang yang bakal kita tuju. Oke itu bagaimana caranya untuk mengumpan ya. Mengumpan dengan standar gitu ya. Dengan cara menekan tombol X. Oke yang ketiga itu adalah bagaimana cara mengumpan lambung ya. Atau mengoper bola dengan cara diangkat bolanya ya. Bukan diangkat sama tangan. Tapi seperti ini contohnya. Nah kayak gitu ya. Hernandez misalnya terus ke Benzima. Mantap. Kemudian dari siapa nih? Griezmann kebelakang misalnya. Sorry kebelakang dulu. Nah kesitu. Nah itu adalah umpan lambung teman-teman ya. Jadi umpan yang dilakukan dengan cara bolanya diangkat. Lagi itu. Oke. Dengan cara menekan tombol bulat. Ya. Bulat. Bulat. Dan bulat. Kayak gitu. Sama aja. Tinggal arahkan aja kepada teman yang bakal kita kasih bolanya. Oke. Biasanya kita sering melakukan atau sering kita pakai ya. Cara tersebut. Untuk memberikan bola ke tengah ya. Guys kayak gini misalnya nih. Kupa Mecano misalnya di mana nih. Siapa? Pecat. Dari sini misalnya mau ngumpan kesana Benzima. Nah kayak gitu ya. Namun gagal. Gak masuk. Tapi gapapa. Kita coba sekali lagi sampai masuk ya. Ngumpan kepada teman kita yang ada di tengah. Oke. Kita crossing kayak lagi. Mantap sekali. Seperti itu ya. Jadi itu gimana caranya untuk memberikan bola ke teman kita yang ada di tengah. Dengan cara menekan tombol bulat aja terserahkan ya. Oke. Kemudian sekarang yang ketiga. Yang keberapa? Oke ya. Selanjutnya aja deh ya. Selanjutnya kita bakal share gimana caranya memberikan umpan terobosan ya. Atau umpan yang dilakukan secara ya terobosan kayak gini. Ya. Enggak langsung mengenai teman yang kita tuju. Biasanya umpan ini dilakukan ketika di depan kita ada musuh. Nah untuk melewati musuh tersebut kita caranya ya gini. Nah kayak gini. Gak langsung mengenai teman kita ya. Jadi ada delay dulu atau ada jeda dulu. Nah kayak gitu. Untuk tujuannya gitu. Melewati musuh yang bakal atau musuh yang mengadang kita gitu. Yang menjadi obstacle kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Tinggal menekan tombol segitiga ya. Ingat segitiga untuk umpan terobosan kayak gitu. Oke selanjutnya kita ke umpan lambung tapi dengan cara terobos ya teman-teman ya. Jadi bedanya itu tadi kan bolanya nah kayak gitu ya. Standar ya bolanya ya datar ya. Nah sekarang itu kita coba bolanya angkat atau seperti umpan lambung tadi. Namun ya terobosan melewati musuh gitu. Misal kondisinya musuhnya depan kita ada dua misalnya untuk menuju teman yang di sana itu hanya memberikan umpan lambung misalnya. Tinggal makan aja L1 dan juga segitiganya. Dan juga arahkan ke teman kita yang bakal kita tuju. Kayak gini contohnya misal. Nah kayak gitu ya. Lagi. Nah kayak gitu. Itu umpan terobosan dan juga lambung secara berbarengan teman-teman ya. Nah nandes umpan kenapa hingga nanti coba kita finishing. Nah kayak gitu ya. Itu adalah umpan lambung dengan cara terobosan ya. Jadi bedanya ya diangkat bolanya gitu loh. Oke seperti itu dengan cara menekan tombol L1 dan juga segitiga berbarengan. Kayak gitu ya guys. Oke yang selanjutnya kita bakal kasih kasih tau nih atau share sama teman-teman gimana caranya mengesut bola atau menendang bola ke arah gawang ya. Mudah aja simple aja caranya kita misal dari sini ya Hernandez kemudian lari menekan R1 juga dan juga arahkan ya. Kemudian kalau misalnya udah deket tinggal pijit kotak aja. Nah seperti itu ya. Kotak untuk menendang bola atau menesut bola teman-teman ke arah gawang ya. Oke itu untuk menesut menedang bola secara manual. Tapi misalnya kita mau pressing nih. Jadi nendangnya kayak pressing gitu. Kayak belok gitu misal dari sini ya. Nah kayak gitu. Ah kayak gitu misal nendangnya ya. Itu gampang aja. Misal kondisinya kita dari arah pojokan atau kiri atas ya. Itu misalnya enak nih posisinya buat nendang bola tapi secara pressingnya atau dibelokin. Gampang aja tinggal tekan tombol R2 dan juga kotak secara berbarengan teman-teman. Biasanya aku nekan ya kotak dulu si R2 dulu kayak gini nih. Nah kayak gitu ya. Itu untuk pressing jadi dengan cara menendang eh menendang menekan tombol kotak dan juga R2 ya. Nanti juga teman-teman bisa lihatlah di visual ya. Misal pinjaman pavan nih. Oh enak banget nih disini kosong nih. Nah kayak gitu. Nus. Au itihang. Coba lagi nih. Coba lagi. Placing. Mantap. Nah sekarang kita bakal coba nih pakai musuh ya guys. Biar agak gerget juga. Agak gerget. Oke disini levelnya beginner aja nggak apa-apa ya. Kita pakai 11 musuh. Oke. mulai. Jadi mulai pertama lari misalnya. Tuchemeni. Misalnya disini nih Tuchemeni. Kita umpan ke Rafa Alvaren. Ada Hernanes disini. Umpan lagi. Kemafi nggak. Umpan lagi. Oke ada Benzema disini. Disini kita bisa shot aja langsung. Benzema. Nice. Seperti itu ya. Kita coba sampai 5 gola ya. Karena ini levelnya beginner. Jadi gampang aja. Nah kita rebut. Nah merebut bola itu gampang aja dari musuh ya. Tinggal R1 dan juga arahkan. Kemudian kalau udah dekat itu bisa tekan X-nya untuk men-steal bola atau mencuri bola dari musuh. Oke. Kita coba flashing dari sini. Ah gagal. Kena musuh rek. Kita coba flashing blue ya. Ah sorry Mike. Kita coba 5 gola ya. Kita coba 5 gola nih. Oke. Alright. Malah nggak. Kita pengen flashing nih. Coba nih dari sini nih guys. Nice. Nice. Masuk ya. Placing kita dilakukan oleh Mbappe. Nah misalnya disini nih. Yang gampang aja dulu. Umpan. Set. Wah mantap. Headingnya pijat kotak ya teman-teman ya. Karena itu bagian daripada finishing ya. Kanan deh. Mantap. Terobosan mantap. Idih mantap sekali ya. Oke. Tiga gol nih. Tadi umpan crossing udah kita coba ya. Meskipun dari jarak yang terlalu dekat. Tapi nggak apa-apa yang penting gua. Oke. Benten. Kita coba lagi. Uh mantap sekali. Aduh tihang rek. Kena. 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 Nah kita coba. Crossing. Uh. Mantap sekali gol keempat kita. Dari arah crossing ya. Kemudian di finishing oleh pilihan Mbappe. Coba satu gol lagi nih guys. Oke. Nah. Boom. Oke itu gua kelima kita. Lumayan lah ya. Nah jadi seperti itu teman-teman tutorial basicnya ya. Kalau teman-teman suka boleh di like terus komen juga. Dan jangan lupa share juga sama teman-teman ada gobel disini. Dan jangan lupa the simple thing to do. Subscribe channel ini. Bantu aku untuk mengembangkan channel ini. Biar aku tambah semangat untuk menambah video-video dan video. Kalau teman-teman pengen cepat bisa ya. Lebih sering lagi memainkannya. Oke. Thanks everyone. And see ya.